Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya mereka gak senyeremin itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran se-level anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pinter dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya. Seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik. Atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia. Tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk ngebantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngehasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita. Apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda, biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital, sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus keempat isu prioritas. Dua diantaranya tadi membahas tentang ketenaga kerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusiin lebih lanjut dalam forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Video pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious! Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Terima kasih udah nonton! Terima kasih.